Intro Empat orang yang lumpuh tak berdaya itu Dua orang terluka dengan warastro menancap di pundaknya Dan dua orang lagi terluka di betisnya tak mampu menjawab pertanyaan itu Mereka saling pandang dengan segala kebingungan di hati Sama sekali tidak mereka duga yang melumpuhkan mereka ternyata hanya seorang pemburu Apa yang kalian lakukan di pedukuhan kami? Bancar kembali bertanya Empat orang yang ambruk itu tidak ada yang menjawab Namun derajat cemas mereka makin meningkat ketika dari kejauhan terdengar suara riuh Sebenarnya lah orang-orang sepedukuhan daleman telah mendengar apa yang terjadi Semua lelaki keluar dari rumah masing-masing dengan senjata apa saja Para pemuda yang gemar berburu di hutan membawa lengkap-lengkap dengan anak panahnya Sementara sebagian yang lain membawa pedang aneh-aneh saja senjata Dijinjing keluar ketika penduduk pedukuhan itu tersinggung oleh adanya orang yang berniat jahat di pedukuhan mereka Ada yang membawa pedang panjang Ada yang membawa pisau Biar pendek pisau tetap merupakan senjata Lalu ada pula yang membawa tali Entah bagaimana cara menggunakan tali untuk berkelahi Mungkin maksudnya tali itu akan digunakan untuk menjerat atau mengikat Empat orang lelaki garang yang tertinggal itu mendadak sadar Betapa mereka telah melakukan kesalahan meremehkan penduduk pedukuhan itu Apalagi ketika satu demi satu pemilik suara berlarian itu muncul dan menjadikan mereka sebagai tontonan Apa yang terjadi? Bertanya seorang laki-laki bernama Sambi yang menjadi tokoh paling disegani di pedukuhan itu Orang-orang yang lain hanya memerhatikan apa yang terjadi Pertanyaan itu baru kuajukan Paman Sambi jawab banjar Mereka belum menjawab pertanyaanku Tetapi tampaknya mereka orang-orang jahat Menilik mereka cemas bila perbuatannya sampai ketahuan pasukan Bayangkara Yang aku yakini Seorang perempuan dengan seorang anaknya yang masih bayi Disekap di rumah Karpa Perempuan itu menurut Kang Karpa Istri seorang bangsawan istana Tidak jelas oleh alasan apa mereka menyekapnya Kisambi memerhatikan orang-orang yang bergelimpangan itu Anak panahmu beracun Tanya Kisambi Beracun paman Jawab banjar sekenanya Jawaban itu membuat para korbannya gelisah Kisambi tersenyum Karena ia tahu persis Banjar tidak menggunakan racun Terus Bagaimana dengan perempuan yang disekap itu? Banjar memiliki jawabnya Sangat mungkin Dua Rasta menolongnya Dua Rasta Tanya Kisambi Ya Terlihat ada perubahan di wajah Kisambi Semacam kecemasan Namun Kisambi tidak berniat berboros-boros dengan waktu yang ada Semua menyebar Cari dua Rasta dan perempuan itu Adalah sungguh sangat beralasan Bila Kisambi merasa cemas Itu karena Kisambi mempunyai catatan tersendiri Atas dua Rasta Di dalam gua yang terlindung Di balik lebatnya semak dan perdu Dua Rasta memandang dia menur dengan tatapan aneh Lehernya naik turun Sejauh umurnya yang mendekati 40 tahun Laki-laki itu masih belum juga beristri Hal itu karena tidak seorang pun perempuan yang mau diperistri olehnya Dua Rasta mempunyai catatan buruk terhadap perempuan Di hadapannya Perempuan yang sedang menyusui itu sungguh amat cantik Pemandangan indah yang mengganggu pengendalian nafsunya itu Demikian menarik Menyendal-nyendal simpul saraf hasratnya Itu sebabnya Tanpa tanda-tanda apapun Dua Rasta melakukan perbuatan yang tidak terduga Di peluknya perempuan itu dari belakang Betapa terperanjat Diah menur menghadapi perbuatan itu Gila Apa yang kau lakukan Diah menur meletup Jadilah istriku Meski sekali saja Aku merindukan Dan sangat ingin Sekali saja layanilah keinginanku Jawab Dua Rasta Sambil menyeringai Diah menur benar-benar panik ketika lelaki yang semula ia anggap sebagai dewa penolong itu Bahkan bertindak lebih jauh dari sekedar menyeringai Dua Rasta menjadi mata gelap Kecantikan perempuan itu Membuatnya kehilangan akal waras Yang minggat entah kemana Betapa gugup Dia menur melihat Dua Rasta Melucuti diri sendiri Dan betapa gugup Dua Rasta Melucuti diri sendiri Pekerjaan yang sangat mudah itu Mendadak berubah menjadi tidak mudah Jangan Tolong jangan lakukan itu Diah menur meminta Ah Bukankah kau sudah pernah melakukan Kau punya anak Anggap saja ini upahku Yang telah menyelamatkan dirimu Dari orang-orang yang bermaksud jahat itu Ucap Dua Rasta Dengan liur menetes Akal warasnya benar-benar sudah minggat Entah kemana Dia menur gugup Apalagi ketika dengan beringas Dua Rasta yang setengah telanjang itu Menubruknya Dengan beringas berlepotan nafsu Dua Rasta bermaksud menjejalkan diri Kedalam perempuan itu Akan tetapi Dengan segera Betapa tersentak Laki-laki bernama Dua Rasta Mula-mula Dua Rasta bingung Apa yang kau lakukan padaku Dia menur Tidak menjawab Dia menur Menjauhkan diri Dengan beringsut Sambil mendekat Rat anaknya yang menangis Dua Rasta Memerhatikan diri sendiri Dan mencoba Meneliti Dari arah mana Darah yang mengucur Amat deras Kau menggunakan Apa Tanya Dua Rasta Dia menur Menunjukkan Benda yang dipegangnya Benda bernama Cundri itu Berdarah Kau membunuhku Ucap Dua Rasta Panik Dua Rasta Layak panik Karena Cundri itu Melukai lengannya Dan memutuskan Otop penggerak Jari tangannya Sekaligus Pembuluh darah Diluka itu Darah Mengucur Deras Dan tak mungkin Dihentikan Apalagi Bila mengingat Cundri Yang merupakan Senjata khusus Untuk perempuan itu Dilumuri racun Yang mematikan Yang terbuat dari Berbagai jenis racun Seorang Empu Pembuat Cundri Tidak puas Hanya dengan Racun warangan Racun itu Masih dicampur Dengan bisa Ular bandotan Bisa Ular Weling Dan bisa Ular Sendok Kenapa Kau Membunuhku Suara Dua Rasta Terdengar Amat Memelas Aku Hanya Meminta Kau Melayaniku Aku Layak Meminta Imbalan itu Setelah Pertolongan Yang kuberikan Kepadamu Tetapi Mengapa Pertolongan itu Kau Balas Dengan Cara Ini Terhuyung Huyung Dua Rasta Dan Ambruk Oleh Kepanikannya Dua Rasta Amat Sadar Dirinya Tak Akan Tertolong Pintu Kematian Akan Segera Terbuka Untuknya Dia Menur Merasa Jantungnya Berdenyut Amat Kencang Itulah Untuk Pertama Kalinya Ia Melukai Orang Dan Sangat Mungkin Menjadi Penyebab Kematiannya Dan Itulah Juga Untuk Pertama Kalinya Ia Melihat Orang Sekar Di Ambang Kematian Di Hadapannya Kini Seorang Lelaki Tengah Bersiap Diri Menghembuskan Tarikan Napas Terakhir Tolong Tolong Diah Menur Menjerit Sekeras Kerasnya Dan Pertolongan Itu Datang Di Saat Yang Tepat Diah Menur Benar-benar Tidak Ingin Menyaksikan Kematian Itu Ia Ingin Berpaling Membuang Wajah Tetapi Tidak Bisa Memutar Leher Balik Arah Beruntung Diah Menur Seorang Lelaki Menerobos Masuk Dan Menolongnya Temaram Senja Yang Datang Setelah Ingar Bingar Yang Terjadi Sejak Kemarin Hingga Siang Belum Lepas Jejak Setidaknya Kegelisahan Itu Memang Amat Pantas Memberangus Isi Hati Ratu Raja Pak Nipik Suni Gayatri Meskitalah Pasrah Menjadi Seorang Duk Suni Yang Mestinya Tidak Lagi Terikat Dengan Urusan Duniawi Tetapi Meninggalnya Jaya Negara Adalah Sebuah Kenyataan Sebagai Bitsuni Masih Harus Menjabat Sebagai Ratu Adalah Sebuah Kenyataan Gayatri Adalah Seorang Bitsuni Tetapi Ia Masih Juga Seorang Ibu Yang Harus Mencemaskan Anak Perempuannya Sebenarnya Sebenarnya Apa Yang Terjadi Padamu Maharajasa Tenang Dan Sangat Sejuk Suara Wanita Yang Telah Tidak Memiliki Rambut Karena Dibabat Habis Itu Hanya Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Yang Kali Ini Menemani Ibunya Anak Bungsu Raden Widaya Itu Menunduk Tidak Berani Menengadah Akan Tetapi Kali Ini Diyahwiat Memang Harus Bicara Belak-belakan Karena Ibundanya Memintanya Bicara Jujur Tanpa Satu Bongkahan Persoalan Pun Yang Ditutupi Oleh Karena Merasa Ada Yang Tak Berjalan Sebagaimana Mestinya Raja Pakni Harus Memanggil Anaknya Dan Mengajaknya Berbicara Hanya Berdua Dari Hati Ke Hati Sebenarnya Apa Yang Menjadikan Jalan Hatimu Maharajasa Ratu Biksuni Bertanya Dengan Suara Sejuk Ratu Raja Pakni Bahkan Melengkapi Kasih Sayangnya Dengan Mengelus Elus Rambut Panjang Maharajasa Isi Dada Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa Mengombak Jika Dipantaskan Berteriak Perempuan Yang Tidak Lagi Disebut Gadis Itu Ingin Berteriak Sekeras Kerasnya Mungkin Jika Diizinkan Pergi Ketengah Sawah Yang Tidak Ada Siapapun Di Sana Atau Di Tengah Hutan Yang Para Binatangnya Tidak Peduli Karena Mereka Juga Berteriak Maharajasa Ingin Sekali Mencerit Sekeras Kerasnya Namun Oleh Karena Diyahwiat Adalah Maharajasa Ia Tak Mungkin Melakukan Itu Sebagaimana Oleh Karena Diyahwiat Adalah Raja Dewi Anak Raja Sama Sekali Tak Pantas Berbuat Sesuatu Yang Hanya Layak Dilakukan Oleh Orang Yang Bukan Bang Sawan Untuk Pertanyaan Sesederhana Itu Diyahwiat Tak Mampu Menjawab Atau Adakah Laki-laki Lain Yang Mendahului Bersembunyi Dibenakmu Diyahwiat Anakku Ratu Memancing Ke persoalan Yang Amat Pekat Lagi-lagi Maharajasa Bingung Yang Bisa Ia Lakukan Hanya Merapatkan Kedua Telapak Tangannya Dalam Sikap Menyembah Baiklah Lanjut Ratu Raja Padni Biksuni Gayatri Kalau Memang Kau Sulit Menjawab Ibu Punya Dua Pilihan Yang Akan Memudahkan Kamu Menjawab Kalau Ia Menganggu Kalau Tidak Menggeleng Mudah Bukan Diah Diah Harus Harus Dijawab Tanpa Menolak Diah Wiat Menganggu Ibu Ratu Raja Padni Biksuni Gayatri Menghirup Napas Panjang Serasa Tidak 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 Dipenuhinya Paru Parunya Yang Tua Dengan Segenap Udara Yang Ada Di Ruang Itu Ibu Ratu Akhirnya Mendapatkan Keyakinan Setelah Memperoleh Jawaban Itu Dari Anaknya Sendiri Bahwa Memang Telah Ada Nama Lain Yang Menempati Relung Hati Diahwiat Raja Dewi Maharajasa Seketika Kesadaran Itu Menyeruak Ibu Ratu Tiba-tiba Merasa Cemas Andai Kata Melakukan Kekeliruan Apabila Di Sepanjang Hidupnya Diyahwiat Tidak Merasa Bahagia Sebagian Dari Kesalahan Dirinya Yang Harus Menanggung Karena Perjodohan Itu Terjadi Atas Prakarsanya Jadi Telah Ada Seorang Laki-laki Yang Mencuri Hatimu Yat Ratu Biksuni Bertanya Betapa Sulitnya Mengangguk Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Merasa Leher Penyangga Kepalanya Amat Kaku Siapa Lelaki Itu Diyahwiat Tanya Ibundanya Diyahwiat Kembali Memecam Kan Mata Ayolah Anakku Berkata Ibu Ratu Marilah Berbicara Dari hati Ke hati Tanpa Adagan Jalan Apapun Ungkapkan Rahasia Hatimu Agar Ibu Tahu Apabila Sekiranya Ibu Telah Melakukan Kesalahan Barangkali Masih Ada Langkah Yang Bisa Dibenahi Jangan Jangan Kau Pendam Beban Mu Diyahwiat Katakan Siapa Nama Laki-laki Yang Telah Mencuri Hasrat Hidup Itu Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Akhirnya Menggeleng Kepala Sisa Tenaga Yang Ada Tersalurkan Melalui Gelengan Kepala Itu Tak Ada Gunanya Lagi Ibu Ucapnya Perlahan Bahkan Andai Ia Masih Hidup Pun Tak Mungkin Ada Tumpahan Restu Dari Ibu Daratu Bahkan Tak Ada Gunanya Untuk Dikenang Meski Hamba Memendam Beban Lebih Dari Sebelas Tahun Lamanya Sejak Hamba Masih Amat Remaja Mencuat Alis Ibu Ratu Raja Pakni Bitsumi Gayatri Mendengar Jawaban Itu Kenapa Maharajasa Tidak Menjawab Namun Kepalanya Kembali Menggeleng Dengan Lemah Meski Lemah Amat Mempertegas Jawabannya Sebutlah Namanya Agar Ibu Bisa Membaca Warna Perasaan Mu Diluar Dugaan Ibu Ratu Raja Pakni Bitsuni Gayatri Yang Sebenarnya Juga Diluar Dugaan Biah Wiat Sendiri Ia Tersenyum Rekah Senyum Yang Pahit Dan Terasa Amat Getir Apalagi Saat Dari Kelopak Mata Perempuan Cantik Yang Kini Telah Menjadi Istri Raden Kudamerta Itu Jatuh Basah Air Mata Yang Gemerlapan Perempuan Cantik Melakukan Apapun Tetap Terlihat Cantik Perempuan Cantik Cemberut Terlihat Cantik Menangis Meratap Ratap Gemerlap Air Matanya Membuatnya Cantik Apalagi Tersenyum Tersenyum Maka Senyumnya Menjadikannya Amat Cantik Apakah Ibu Mengenal Orang Yang Mencuri Hatimu Itu Maharajasa Mengangguk Tangannya Kembali Merapat Di Depan Mulutnya Apakah Ia Seorang Bangsawan Maharajasa Menggeleng Ia Tinggal Di Majapahit Maharajasa Kembali Menggeleng Lemah Ia Tinggal Jauh Sekali Sangat Jauh Di Awang Awang Di Balik Biru Langit Di Balik Mega Mendung Bumi Ini Bahkan Tak Lagi Menjadi Tempat Berpijak Kakinya Tak Ada Gunanya Lagi Mengenangnya Meski Pemilik Nama Itu Telah Menjadi Hantu Abadi Yang Selalu Nyelinap Di Keadaan Apapun Ketika Tidur Dan Ketika Sadar Betapa Terperanjat Ibu Ratu Raja Pakni Biksuni Gayatri Mendengar Jawaban Yang Amat Menyayat Itu Apalagi Ketika Tatapan Mata Diyahwiat Tampak Kosong Tak Bercahaya Orang Orang Rakrian 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 Tanca Pemilik Nama Yang Demikian Dibenci Di Seluruh Wilayah Majapahit Rakrian Tanca Siapa Yang Tidak Membencinya Setengah Mati Seorang Rakrian Bernama Tanca Yang Dianugerahi Sebutan Sebagai Dharma Putrawina Syuka Yang Ternyata Tidak Tahu Diri Para Rakrian Tidak Hanya Dirinya Semua Dibenci Rakuti Dibenci Karena Makarnya Rasemi Dilasem Dibenci Juga Karena Pemberontak Yang Dilakukannya Demikian Pula Dengan Rawedeng Rayuyu Rabanyap Rapangsa Dan Dharma Putrawina Syuka Ratanca Yang Menyempurnakan Titik Didih Kebencian Itu Karena Telah Lancang Membunuh Serijaya Negara Apakah Ada Ketidak Bencian Terhadap Orang Yang Lancang Membunuh Raja Ratanca Ibu Ratu Raja Patni Menyebut Sebuah Nama Dengan Amat Ragu Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa Tidak Menjawab Pertanyaan Itu Ibu Ratu Raja Patni Bik Suni Gayatri Yang Kemudian Terkejut Manakala Menyadari Pertanyaan Yang Dilontarkan Itu Benar Adanya Karena Kalau Bukan Nama Itu Maka Diah Wiat Raja Dewi Maharajasa Pasti Menggeleng Menolaknya Pandangan Mata Diah Wiat Yang Jatuh Di Satu Titik Pada Lembaran Pintu Ruangan Itu Serta Sama Sekali Tak Menggeser Ke Arah Lain Meyakinkan Ibu Ratu Dugaan Terhadap Nama Ibu Benar Adanya Jadi Benar Rakryan Tanca Dharma Putrawine Syukah Rakryan Tanca Biksuni Gayatri Mempertegas Amat Perlahan Maharajasa Mengangkuk Perlahan Sekali Tetapi Betapa Merduk Cara Diah Wiat Menjatuhkan Pandangan Matanya Kesatu Titik Di Tubuh Gupala Yang Tak Pernah Letih Memanggul Gada Sebagaimana Ia Tak Pernah Letih Berjongkok Gupala Itu Apabila Bernyawa Ia Akan Menjadi Pendengar Yang Baik Namun Karena Gupala Yang Memegang Gada Itu Terbuat Dari Batu Maka Lembaran Telinganya Tidak Bakalan Membuatnya Terkejut Meski Petir Meledak Dekat Telinganya Gupala Itu Juga Tidak Akan Bangkit Dan Menari Meski Gamelan Berirama Selindru Ditabuh Demikian Riuh Ibu Ratu Raja Pakmitik Suni Gayatri Masih Digrayangi Rasa Kaget Ia butuh Waktu Lama Untuk Bisa Mengendapkan Rasa Kaget Yang Melibasnya Ratanca Desis Ratu Gayatri Pertanyaan Itu Dengan Segera Menyeruak Tidak Peduli Meski Gayatri Seorang Big Suni Yang Mestinya Terbebas Dari Urusan Duniawi Kenapa Harus Ratanca Kenapa Hati Anaknya Harus Tertambat Pada Orang Yang Telah Membunuh Raja Silau Oleh Apakah Diawiat Raja Dewi Maharajasa Sampai Tertarik Kepada Rakrian Tanca Lelaki Yang Telah Beristri Yang Dalam Pandangan Negara Termasuk Penyakit Yang Harus Ditumpas Karena Di Dalam Dirinya Hidup Subur Bibit Makar Yang Terbukti Kumat Meski Telah Diampuni Dan Meski Waktu Berlalu Sembilan Tahun Kemudian Apa Yang Dahulu Sangat Diinginkan Rakuti Yang Amat Bernafsu Menghabisi Jaya Negara Yang Tak Bisa Tuntas Meski Telah Digelar Perang Yang Harus Dibayar Ribuan Nyawa Kandas Bahkan Harus Ditebus Dengan Nyawa Rakuti Sendiri Ratanca Berhasil Membayar Keinginan Rakuti Hanya Dengan Sekali Tikam Tanpa Harus Didukung Pasukan Dengan Kekuatan Segelar Sepapan Kenapa Harus Ratanca Akhirnya Gumpalan Pertanyaan Itu Terlontar Juga Dari Mulut Ibu Ratu Jangankan Ibu Ratu Bahkan Yahwiat Merasa Tak Habis Mengerti Kenapa Harus Ratanca Dan Mengapa Demikan Sulit Baginya Untuk Mengalihkan Perhatian Kepada Lelaki Lain Apalagi Bila Ditilik Dari Manapun Raden Kudamerta Yang Sekarang Menjadi Suaminya Adalah Lelaki Yang Sempurna Perkawinannya Dengan Lelaki Gagah Perkasa Itu Menyebabkan Banyak Gadis Patah Hati Kurang Apa Raden Kudamerta Ia Seorang Bangsawan Ia Gagah Dan Tampan Sama Sekali Tak ada Apa-apanya Ratanca Dibanding Raden Kudamerta Apa Yang Menarik Pada Diri Ratanca Itu Sehingga Sedemikian Menyita Perhatiannya Apalagi Kemudian Terbukti Ratanca Telah Membunuh Raja Ratanca Juga Tidak Memiliki Kesetiaan Karena Telah Melupakannya Dengan Mengawini Wanita Lain Sebagian Dari Waktunya Terbuang Sia-sia Dengan Mengangan-angankan Seorang Lelaki Yang Telah Menjadi Milik Orang Lain Sejauh Mana Hubunganmu Dengan Ratanca Tanya Ibu Ratu Dengan Segala Kecemasannya Ibu Ratu Meski Ia Seorang Bik Suni Tetap Saja Ia Seorang Ibu Dan Ibu Manapun Warna Kecemasannya Sama Kegadisan Adalah Kehormatan Dan Apa Arti Seorang Gadis Tanpa Kehormatan Ibu Ibu Manapun Kecemasannya Sama Cemas Apabila Dalam Bergaul Anaknya Kebablasan Ratu Raja Patnibik Suni Gayatri Tidak Sanggup Membayangkan Kehormatan Itu Tidak Lagi Melekat Pada Diri Anaknya Menghilang Bersama Raibnya Dharma Putrawine Syuka Rakrian Tanca Lalu Kebanggaan Macam Apa Yang Bisa Ia Persembahkan Kepada Raden Kudamerta Untuk Pertanyaan Itu Diyahuya Tidak Menjawab Lagipula Untuk Urusan Itu Yang Masuk Dalam Jenis Urusan Pribadi Tak Perlu Dijawab Apa Yang Kulakukan Dengan Tubuhku Adalah Urusanku Karena Tubuhku Adalah Milikku Demikian Kilah Para Gadis Dalam Membela Diri Sebuah Kilah Yang Tidak Bisa Lagi Didebat Adakah Diyahwiat Akan Menggunakan Kilah Itu Bahkan Andai Yang Bertanya Adalah Ibundanya Tak Akan Dijawabnya Pertanyaan Itu Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Menggeleng Dan Itu Merupakan Jawaban Yang Sangat Bias Jawaban Itu Bisa Berarti Tidak Namun Gelengan Kepala Itu Juga Bisa Berarti Tidak Mau Memberi Jawaban Ratu Raja Patnibik Suni Gayatri Akan Mengejar Anak Perempuannya Dengan Mempertajam Pertanyaannya Itu Tetapi Dengan Segera Ibu Ratu Terdampar Di Hamparan Pertanyaan Mbak Padang Yang Lebih Luas Lagi Yaitu Untuk Apa Jawaban Pertanyaan Itu Harus Dikejar Bagaimana Apabila Jawaban Anak Perempuannya Itu Berkesanggupan Meluluh Lantakkan Hatinya Membuatnya Terpuruk Amat Kecewa Bagaimana Sikap Suamimu Ratu Gayatri Menemukan Cara Mengorek Lewat Cara Melingkar Dia Wiat Yang Memandang Seperti Tidak Memandang Itu Menengadah Dan Menjatuhkan Tatapan Matanya Langsung Kemata Ibunya Suamiku Balas Dia Wiat Dengan Mengerutkan Kening Suamimu Marah Mendapatkan Keadaanmu Dia Wiat Merasakan Pertanyaan Itu Aneh Dia Wiat Sangat Paham Yang Dimaksud Ibunya Adalah Apabila Ia Telah Kehilangan Kehormatan Karena Telah Dicuri Oleh Raktian Tanca Andai Kata Itu Benar Dan Oleh Karenanya Tiba-tiba Dia Wiat Tersenyum Agak Sinis Apakah Hak Raden Kudamerta Mempersoalkannya Kekuatan Raja Yang Dimiliki Raden Kudamerta Tak Cukup Untuk Digunakan Mempersoalkan Masalah Itu Dia Wiat Anak Raja Anak Kandung Raden Wijaya Raja Majapahit Yang Gung Binatoro Sementara Kudamerta Mempersoalkan Hal Itu Akan Seperti Itukah Diriku Bertanya Dia Wiat Ketika Menunduk Ibu Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri Memang Layak Cemas Memandang Jauh Kedepan Ratu Raja Patni Merasa Seperti Melihat Gumpalan Mendung Apalagi Ketika Pada Siang Sebelumnya Di Ruang Itu Pula Patih Daha Membeberkan Beberapa Temuan Yang Layak Memaju Detak Denyut Jantungnya Raden Cakradara Sebagaimana Raden Kudamerta Adalah Para Pria Sempurna Yang Menjadi Pilihannya Yang Disodorkan Nama-nama Itu Kepada Dua Anaknya Dengan Setengah Memaksa Untuk Nama Raden Cakradara Tidaklah Terlalu Menimbulkan Masalah Sri Gitarja Bisa Menerima Sosok Lelaki Itu Sebagai Calon Suami Yang Memang Ia Mimpikan Sedikit Agak Rumit Dengan Raden Kudamerta Karena Kini Terbukti Dia Wiat Menyimpan Nama Lain Nama Yang Tak Masuk Akal Karena Apalah Yang Bisa Diharapkan Dari Seorang Ratanca Pemberontak Pembunuh Raja Yang Mempunyai Istri Itu Persoalan Yang Sebagaimana Dilaporkan Patih Dahga Jah Mada Ternyata Rumit Dan Menjanjikan Kekacauan Apabila Tidak Diatasi Dengan Baik Dan Bijaksana Kekacauan 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 Kekacauan